Dato' Handsome, Risma kandidat next president, game over lah negara ASEAN Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Hai 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 Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suara sama Radi TV Journal Nama Tri Risma Maharani sebagai wali kota Surabaya Yang sukses tak hanya menggema di Indonesia, bahkan di dunia Bahkan salah seorang warga Malaysia menuliskan poin-poin kalau Risma jadi next president setelah Jokowi Game over lah negara-negara ASEAN Kalau itu terjadi, Indonesia bakal memiliki pemimpin perempuan hebat seperti Singapura Kenyataan ini telah mempermalukan Anis Kepopuleran Risma yang cuma menjabat wali kota jauh di atas Anis Baswedan Yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Seperti diberitakan grid.id, Tri Risma hari ini, wali kota Surabaya kini tengah ramai diperbincangkan warganet Kali ini bukan lagi warganet Indonesia, melainkan warganet Malaysia Dalam unggahan viral di akun Twitter at Datuk Handsome, Kamis 12 September 2019 Disebutkan bahwa jika Risma menjadi presiden Indonesia selanjutnya, maka negara-negara ASEAN lain bakal habis Sebab menurut akun tersebut, hal itu bisa dilihat dari bagaimana Risma membangun kota Surabaya Kalau Tri Risma hari ini jadi next presiden Indonesia selepas Jokowi, game over lah negara-negara ASEAN lain Dengoklah how dia transform Surabaya, dalah garang nak mati Tulis akun Twitter at Datuk Handsome seperti yang dikutip gridhot.id Akun Twitter at Datuk Handsome tersebut kota Surabaya berubah Menjadi bersih dan teratur semenjak dipimpin oleh Risma Siapa yang pernah pergi Surabaya sebelum Risma jadi mayor? Then, selepas dia jadi mayor, jauh gila beza Surabaya now bersih dan teratur, ungkapnya Bahkan tanpa sungkan, akun Twitter at Datuk Handsome mengatakan Surabaya Sudah seperti negara Jepang yang bersih dan cantik This is some pictures of Surabaya, cantik dan bersih kan? Bunga-bunga dia rasa macam ke Jeponja Selanjutnya Setelah itu, akun Twitter at Datuk Handsome juga memuji soal penanganan sampah yang dilakukan oleh Risma Ini cara Surabaya Indonesia handle sampah Impressive right? Siap guna methan dari sampah untuk produce electricity Ungkapnya Meski menurutnya Risma adalah orang yang suka marah-marah Namun Risma tetap berhasil memimpin kota Surabaya dengan sangat baik Hal itu terbukti dari terpilihnya Risma Menjadi wali kota terbaik nomor 3 di dunia Versi The City Mayor Foundation Walaupun dia ini kuat marah, tapi dia kerja jalan Sebab itu tahun 2015 Dia dapat anugerah Datuk Bandar nomor 3 terbaik dunia dari The City Mayor Foundation Ungkapnya Diwartakan kompas.com Risma adalah perempuan wali kota pertama Surabaya Yang sudah menjabat selama 2 periode Sejak dilantik sebagai wali kota Surabaya pada 28 September 2010 Risma sudah mencuri banyak perhatian masyarakat Bukan hanya di Surabaya, melainkan juga di Indonesia Banyak keputusan kontroversial yang diambil Risma Salah satunya saat menutup Gangdoli Kawasan lokalisasi yang disebut-sebut sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara Selain itu beberapa kali Risma marah-marah di depan publik Seperti saat sidak EKTP Karena dianggap bertele-tele dan menyusahkan warga yang mengurusnya Risma juga sempat marah-marah saat memantau pemulihan Jalan Raya Gubang Yang ambles pada Kamis 20 Desember 2018 Saat itu dia meminta semua mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi Padahal Risma harus duduk di kursi roda karena cedera kaki Namun yang paling diingat publik adalah ketika Risma marah besar di Taman Bongkol Saat pembagian es krim gratis Minggu 11 Mei 2019 Sambil berteriak Risma langsung memari panitia penyelenggara Setelah tahu tanaman di Taman Bongkol rusak Astagfirullah rusak parah Tahu nggak puluhan tahun kami bikin itu Itu semua uang rakyat Kata Risma saat itu Terakhir Datuk Hansen juga mempromosikan kota Surabaya Siapa yang belum pernah ke Surabaya patut try lah one day datang visit bandar ini Banyak tempat-tempat menarik yang boleh dilawati Boleh tengok sendiri transformasi yang Ibu Risma buat pada bandar ini Andaikan rakyat Indonesia berpikir logis tanpa mencampur adukan agama untuk kepentingan politik Tentu mudah saja untuk mencalonkan Risma setelah Jokowi Namun sayangnya banyak yang menjual agama Dan daril-daril seperti perempuan dilarang menjadi pemimpin dan sebagainya Padahal kita semua berharap setelah dua periode Jokowi Akan terus ada pembangunan dan inovasi berkelanjutan Jangan sampai Indonesia yang sudah dimajukan oleh Jokowi Bernasib serupa dengan Jakarta yang kini dipimpin Anis Setelah Jokowi Ahok tak menjabat bukannya melanjutkan pembangunan Anis malah memporak-porandakan Jakarta Semoga nanti ada perubahan karakter bangsa setelah Jokowi menjabat dua periode Kita berdoa agar Risma atau orang sebaik Jokowi yang kelak bisa menjadi penggantinya Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!